Intro Satwik Sairat Rangkiretti dan Jerak Seti dari India Menjelma jadi ganda putra yang makin berbahaya di tahun ini Khususnya di dua turnamen terakhir Sebagai unggulan ketiga, langkah Rangkiretti dan Seti menuju tangga juara terbilang tidak mudah Mereka harus menghadapi lawan tangguh macam Heijiteng Sehodong Tako Hoki Yoko Kobayashi, Yang Wekeng dan Wangjang untuk bisa lolos ke partai puncak Di hadapan lawan-lawan tangguh tersebut, Rangkiretti dan Seti bisa lolos ke partai final tanpa kehilangan satu game pun Di babak final, Rangkiretti dan Seti sempat memulai laga dengan bull dalam duel lawan Fajal Alpen dan Mohd Ardian Adianto Namun akhirnya ganda India tersebut menang dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-14 Dalam beberapa tahun terakhir, Rangkiretti dan Seti memang menjelma jadi kuda hitam di nomor ganda putra Mereka bisa merepotkan dan ikut meramaikan persaingan di sektor tersebut Namun di dua turnamen terakhir, Rangkiretti dan Seti benar-benar tak tersentuh Sebelum jadi juara Korea Open, Rangkiretti dan Seti juga memenangkan Indonesia Open Dalam proses mereka menuju tangga juara, Rangkiretti dan Seti juga hanyalah kehilangan satu game Secara keseluruhan, tahun 2023 juga jadi tahun yang manis bagi Rangkiretti dan Seti Selain Korea dan Indonesia, mereka berdua juga memenangkan Suwis Open dan juga kejuaraan Asia Dari segi permainan, Rangkiretti dan Seti yang tergolong bertumbuh tinggi bisa mengimbangi drift-drift cepat yang diperagakan lawan Serangan mereka pun terbilang dahsyat di tunjang semiskeras yang dimiliki oleh Rangkiretti Pelijitnya penampilan Rangkiretti dan Seti di dua turnamen terakhir yang mereka ikuti jelas membuat persaingan di nomor ganda putra semakin semara Namun Rangkiretti dan Seti sendiri tak akan dengan mudah merencapkan dominasi mereka begitu saja Pasalnya, persaingan di nomor ganda putra saat ini terbilang yang paling ketat Kekuatan 20 besar pasangan bahkan lebih yang ada di rangking BWF terbilang berimbang Rangkiretti dan Seti di tahun ini pun sempat kalah di beberapa awal, yaitu di Spine Master dan Singapore Open Dalam kedua kekalahan tersebut, Rangkiretti dan Seti selalu kalah dari ganda Jepang yaitu Ayato Endo dan Yuta Taiki Di Spine Master serta Akira Koga dan Taiji Saitu di Singapore Open Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya Dan ini kembali 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 Kekuatan Hermen分 reports Terima kasih telah menonton!